Berikutnya kita akan membahas mengenai key process, yaitu 5 proses kunci yang perlu diperhatikan dalam service operation, di mana satu sama lain itu harus saling berhubungan. Nah, kelima proses kunci itu, antara lain ada request fulfillment, ada access management, ada event management, ada incident management, dan ada problem management, di mana pada masing-masing kunci ini itu berisi, ada tujuan, ada ruang lingkup, nilai bagi bisnisnya, ada aturan, prinsip, konsep dasar, ada proses, metode, teknik, ada penyebabnya, input dan output, lalu ada management, informasi, matrix, dan yang terakhir risiko, tentangan, faktor, kesuksesan. Nah, berikutnya itu yang akan kita bahas itu adalah proses pada service operation, masih pada dalam bagian key process, di mana yang pertama itu ada terkait dengan event management. Nah, event management itu adalah melakukan monitoring seluruh event yang terjadi pada infrastructure IT, mendeteksi, dan mencegah kondisi yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua adalah incident and problem management. Nah, incident management yaitu fokus pada perbaikan gangguan layanan secepat mungkin untuk mengurangi dampak bisnis, sedangkan problem management yaitu analisis penyebab gangguan untuk mencegah masalah yang mungkin akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah request fulfillment. Nah, ini adalah menerima request dari user, memberikan informasi tentang ketersediaan service pada user, memberikan komponen sesuai dengan request, membantu informasi umum dan keluhan. Dan yang terakhir itu disebut dengan access management, yaitu memastikan kebenaran hak access user dan mengolah kemampuan access terhadap layanan. Nah, sedangkan pada proses pada event management itu sendiri, Nah, ini ada bermacam-macam, di mana tujuan dari proses itu dimulai dari event, lalu ada ke notifikasi event, event terdeteksi, event terfilter, nanti apakah itu sebuah penting ada pilihannya, ke pengacualian atau ke informatif, sampai nanti itu lanjut kepada penutupan event. Nah, tujuan proses ini adalah untuk mendeteksi event dan menentukan AC yang tepat untuk dilakukan. Nah, kemudian ini adalah proses pada incident management. Nah, incident management itu adalah suatu proses pada bagian key process, di mana incident adalah suatu gangguan pada layanan IT, pengurangan kualitas layanan IT, atau kegagalan konfigurasi yang belum berdampak pada layanan. Nah, tujuannya dari incident management ini adalah untuk membaikan service operation, supaya normal kembali, secepat mungkin, dan meminimalisir dampak pada operasi bisnis, serta memberikan kualitas layanan terbaik. Nah, ini adalah proses pada problem management, di mana untuk tujuannya adalah sebagai mengelola life cycle keseluruhan masalah, juga mencegah masalah dan mengatasi masalah yang terjadi, untuk mengurangi dampak yang diakibatkan. Nah, berikutnya ini adalah deteksi penyebab masalah. Nah, deteksi penyebab masalah itu dibagi atas lima kategori, yaitu secara teknologi, secara people, secara penyebab downtime yang tidak diterima, lingkungan, dan proses. Kita ambil contoh untuk bagian people. Bagian people itu biasanya ada terkait dengan tidak adanya cerita pada event pemasangan, ada masalah talk output, ataupun masalah proses pada prioritas maksimum. Bisa juga menjadi tidak ada training, ataupun kekurangan skill, atau juga bisa kekacauan aturan atau upaya duplikasi, serta aturan yang tidak ditegaskan. Atau juga bisa berdampak ingatan staff yang buruk. Terima kasih.